Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak penghafal Al-Quran sekaligus dalam rangka hari jadinya yang ketujuh, BPW Partai Perindu menggalang gerakan sosial dengan mendatangi rumah Tafis Al-Quran. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Hut Partai Perindu ke-7, BPW Perindu Sumatera Selatan menggalang gerakan sosial berbagi ke rumah Tafis. Bantuan sembako dan keperluan sehari-hari ini diberikan langsung oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindu Provinsi Sumatera Selatan kepada rumah Tafis Rahmat di Kelurahan Bukit Lama Ilir Barat 1, Palembang. Satu persatu, bantuan diserahkan oleh Ketua DPW Perindu Sumatera Selatan Februar Rahman secara simbolis, baik berupa perabotan, sembako, dan perlengkapan sehari-hari kepada pengurus dan anak didik rumah Tafis Rahmat. Menurut Ketua DPW Perindu Sumatera Selatan Februar Rahman, bakti sosial menunjukkan bahwa Partai Perindu dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Berpolitik juga harus tetap mengedepankan moral. Rumah Tafis adalah tempat mengasah mental dan cara berbagi kepada rakyat. Ini adalah bagian daripada untuk membuktikan bahwa Partai Perindu harus berumpaan untuk semua pihak, dimanapun berada Partai Perindu harus berumpaan. Sehingga hari ini kita kunjungan ke Rumah Tafis Rahmat, dimana kita juga mengajarkan kepada kawan-kawan Partai Perindu bahwa berpolitik harus dibarengi dengan moral. Sehingga dengan demikian kita mengingatkan bahwa Rumah Tafis ini adalah bagian untuk membangun mental daripada rakyat. Dan kita yakin bahwa yang dekat Al-Quran, yang beriman, itu adalah pasti beberapaan dan akan amanah karena mereka menjalankan tugas-tugas kepakbayang. Harapan pengurus partai juga nantinya bahwa kegiatan ini akan terus bergulir dan terus-menerus menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga keberadaan Partai Perindu berada di tengah-tengah hati masyarakat. Sementara itu, Pimpinan Rumah Tafis Rahmat, Imbron Supriyali, menyampaikan anak-anak Rumah Tafis Rahmat mendoakan keberadaan Partai Perindu agar dapat lebih maju lagi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak sesuai dengan tagline, Membuat Indonesia Jaya. Pimpinan Rumah Tafis juga mengucapkan terima kasih dengan perhatian yang diberikan BPW Partai Perindu Sumatera Selatan. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi kebutuhan Rumah Tafis ini. Harapannya di hari jadinya Partai Perindu, Partai Perindu terus berkembang dan maju lagi sehingga dapat mencapai terwujudnya Indonesia Jaya. Kita melihat bahwa kedatangan Partai Perindu itu menjadi satu doa bagi kami karena ini sebuah kepercayaan bahwa Rumah Tafis ini ikut mendoakan keberadaan Partai Perindu. Yang kedua, memang tugas Partai Politik ini bukan hanya sebab pas mengantarkan anggota parlemen tetapi juga harus peduli dan empati kepada seluruh ormas, organ-organ yang ada di kampung, di desa, dan di kota termasuk salah satunya Rumah Tafis. Dan kita mengucapkan terima kasih karena Partai Perindu salah satu di antara partai yang sudah mengunjungi Rumah Tafis Rahmat dan ini menjadi harapan ke depan, mudah-mudahan Partai Perindu kepedulian ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kunjungan pengurus wilayah Partai Perindu tergaung dengan rohani alat musik Hadroah sebagai ungkapan milan Partai Perindu ke-7 tahun oleh anak-anak Rumah Tafis Rahmat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengkabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!